Oke, kita lihat IHSG dulu ya seperti biasa ya Malam hari ini aku akan open Q&A lumayan banyak tapi di kolom Q&A aja kali ya Jadi IHSG hari ini tadi sempat naik kemudian sore hari ditutup koreksi Kalau teman-teman perhatikan Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk daftar mtred sekarang di mtred.id slash whatsapp atau klik di bawah sini ya Perhatikan naiknya sebenarnya ya cuma karena goto doang sih Dan kita lihat ya goto itu dia naiknya gimana hari ini Goto Ya dia udah mulai terbatas naiknya udah mulai terbatas Jadi chart IHSG tuh mirip banget dengan goto akhir-akhir ini Udah mulai terbatas yaudah ditunggu aja sih Aku sih naiknya tuh gak terlalu signifikan Gak fundamental gitu loh Jadi ya wait and see aja Nanti kalau misalkan ada koreksi Jadi teman-teman aman Candlenya kurang bagus Bener Jadi candlenya kurang bagus Terus saham-saham perbankan gede gimana? Ini tuh udah rawan banget koreksi sih Jadi wait and see sabar dululah Gak perlu yang sampe Yang sampe ngegas-ngegas gimana Karena ini juga minim sentimen banget sih Minim sentimen Terus kemudian selain saham teknologi Yang aktif Sorry yang menggerakkan IHSG biasanya adalah saham dari sektor perbankan Perbankan besar Perbankan besar ya Kita lihat dari BCA, BRI, Bank Mandiri dan juga BBNI Ini perhatiin Ini aku ulang gambarnya Aku bersihin Aku bersihin aja BCA Ini masih gerak Dalam range 7250 Sampai dengan 7750 gitu Jadi kalau misalkan ada koreksi Ke area support Ke area support di level Di bawah 7425 deh Ini termasuk murah gitu Jadi sekarang ya masih wait and see dulu Masih zigzag sih Indecision banget Terus BBRI Tadi ada yang nanyain BNI Bentar aku jawab ya Oke BNI Sorry ini BRI BRI ini dia juga masih Sideways Aku bersihin catnya Biar keliatan lebih enak ya Kebanyakan gambar Dia sideways range-nya lumayan gede Di 4260 sampai 4630 Ini ada support dikit disini Tapi minor banget supportnya Support minor tuh artinya dia gampang ketembus Jadi bisa ketembus bawah gitu Gigi 5000 sempat malam gitu Terus kemudian kita lihat BBNI Gimana BNI Pada nanya BNI kenapa turun ya Masih normal-normal aja sih ya Turunnya ya Aku mau Ulang gambarnya BNI ini Supportnya aku ganti yang baru Karena Yang ini udah sempat ketembus ke bawah Aku mau taruh satu lagi support disini Jadi kalau misalkan Breakdown dari 8675 Dia bisa sampai ke 8200an Dan ini merupakan angka yang cukup murah Untuk beli Wait and see dulu aja gitu BCA tadi udah aku bahas gitu Jadi masih sideways aja Masih zigzag Terus Hari ini tadi Selain Gotoh Dari sektor teknologi Ada saham Arto Dari Bank Jago Terus kemudian Ada saham BBYB Nah teman-teman Lihat nih Arto Atau Bank Jago Dia kemana Arahnya Dia naik Ada higher low Higher low sih Resistennya lumayan kuat Di angka 9300 Tapi kalau bisa breakout Dari 93 Dia bisa menuju Sampai ke Level 1175an Atau 11900 Kalau sampai level ini Gunakan untuk Kurangin posisi dulu aja gitu Jadi kita gak terlalu favorit Untuk sektor teknologi Meskipun Gotoh Akhir-akhir ini Naik Lumayan signifikan Gitu Oke Terus kita lihat Untuk BBYB BBYB gimana BBYB tadi juga Lumayan aktif Dan kalau diperhatikan Di sini Ada pattern Double bottom Ya 1 2 Ya kalau double bottom Harusnya low nya Sama gitu Tapi yang ini Low nya lebih tinggi Low yang kedua Lebih tinggi Jadi sebenernya ini lebih bagus sih Ini lebih bagus Nah jadi Resistance nya ada di 1480 Nah kalau misalkan Breakout dari level 1480 ini Oke Aku kasih target Dari pattern Double bottom nya Dia bisa menuju Sampai ke 1785 Aduh 1785 Dan ini volume nya Juga lumayan Convergen Tapi Aku gak terlalu favorit Juga Palingan trading Trading aja sih Oke Terus Kemudian Cepin turun mulu Katanya Saber deh Ntar dibahas Kemudian Tadi juga Ada yang aktif Dari ACRA Hmm Dari ACRA ya ACRA ini masih uptrend terus Cuman Mtrade tadi Kayaknya ada profit taking Di ACRA deh Kita lihat ya Cuman 6-9% Untuk jangka pendeknya Jangka menengahnya Udah cuman 41% Dari 18 Maret kemarin 18 Maret Itu di Disini Disini nih Oke Jadi ACRA ACRA untuk jangka menengah Ini masih hold gitu Tapi jangka pendeknya Karena tadi Ngekor lumayan tinggi Jadi kita keluar dulu Terus Kita lihat BC Aku mau remind aja Untuk BC Dan juga untuk Bluebird BRD BC tadi kena supportnya Support kuat di 17-15 Mtrade kayaknya masih punya BC Ya Jangka menengah Ini Baru cuan dikit sih 2,5-4,8% Jangka pendeknya Besok kalo dikasih retracement Ke 17-10 Boleh masuk lagi Gitu Terus Untuk jangka Pendek dan menengah Yang lain ada saham Bluebird Bluebird hari ini Tadi masih merah Cuman volumenya kecil Dan dia masih convergent Jadi kita Ngelihat ya Kalo misalkan dia ada koreksi Sampai 1555 Atau 1485 Disini Nah Ini Koreksi yang cukup bagus Gitu ya Jadi Gak tau bakalan Sampai sedalem apa Mungkin temen-temen Kalo punya duit lebih sih Kumpulin dikit-dikit Disclaimer on juga Jangan semuanya Gitu Terus Aku Kok mulai ngeliat Saham-saham Lapis 2 Lapis 3 Ada tuh banyak yang Mulai gerak gitu Terus Aku Selain 2 saham itu Aku mau Watch untuk Cleo Kemarin aku juga Udah bahas Cleo Patternnya sih menarik Secara fundamental Ntar kita bahas Di morning briefing Besok deh Aku juga mau bahas Untuk grup panin Ada PNLF Random ya Jadi sebenernya Dia gak terlalu aktif Ada PNLF Dan juga PNIN Tapi karena dia naik terus Ya kita bahas aja Gitu Jadi ini PNLF Kalo mau beli sih Tunggu pas dia lagi koreksi Gitu Tunggu retracement Volume transaksinya Ini breakoutnya Udah lumayan lama 19 April Ya Dari sini Tontonan bisa lihat Kalo yang PNIN Ini baru aja breakout Kayak beberapa hari kemarin Ini misalah Ditunggu koreksinya Atau ditunggu Konsolidasinya Dulu Kalo udah kayak gini Tunggu konsolidasinya Dulu Disclaimer juga Ada yang nanyain Aces S-Hardware gimana Oke Oke Ini S-Hardware S-Hardware gimana nih Downtrend ya Ada yang nanyain gitu Oh iya ini breakdown Dengan volume transaksi besar Jadi buat temen-temen Yang Gak siap Kalo dia turun lagi Ya Bisa Bisa Cut loss Atau batasin posisi dulu Gitu Sorry ya guys Jadi bisa cut loss Atau batasin posisi dulu Kita lihat M-Trade gimana Untuk S-Hardware F-A nya kita bahas Besok ya Ases kita udah Jual 25 Mei Kemaren Di jangka menengah Dan Ya Aku personally sih Aku masih ngehold Karena Modalku juga Deket-deket banget Dengan support disini 960 Deket-deket sinilah Sekitaran ini Gitu Jadi Kita lihat ini Volumenya besar Sekarang kita lihat Secara intraday Dia besarnya Waktu Jual Atau waktu beli Nah ini kita lihat Dari jam 9.30 Pagi tadi 9.30 Tuh disini 9.30 Disini Nah Terus Kemudian kita lihat Disini Ini grafik Per 1 menitan Jadi Kalau kita lihat Grafik per 1 menitan Ini sebenarnya Ada Ada Bayar juga Jam 10.22 Terus Kemudian Jam 10.40 Bayarnya lumayan gede Terus Kemudian Di 10.45 Gede seller Tapi Disini Ini ada Gede seller juga Ini ada Bayar juga Jadi sebenarnya Hari ini Volume transaksi Gede itu Sebenarnya Imbang Antara Bayar And seller Cuma Kalau kita Lihat Daily nya Emang Breakdown Dan volume Transaksinya Lumayan besar Jadi buat Teman-teman Yang gak Siap Untuk Investing Disini Batasi Posisi Dulu Aja Gitu 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 Market nya Lagi minim Sentimen Guys Jadi Gak terlalu Banyak Pergerakan Kayaknya Masih Bad NC Terus Terus Harum Harum Nanyain Harum Harum Kemarin Kita udah Bahas Ya Kemarin Kita udah Bahas Harum Kalau Candle nya Beris Terus hari ini Keluar Candle Indecision Gini Wait and see Dulu Jangan Masuk Dulu Masih ada Kemungkinan Dia terkoreksi Sampai level 2000 Dan Kalau Misalkan Breakdown Dari 2000 Ya Amsyong Jadi Wait and see Aja Gitu Terus Apa Lagi Aku Nanti Mau Invite Coach Afif Yang Akan Jelasin Tentang Analisis Fundamental Dan Kondisi Makro Saat Ini Banyak Banget Request Yang Mau Nanyain Gosko Aku Review Gosko Tau Nggak Teman Teman Apa Yang Beda Malam Hari Ini Bisa Nebak Nggak Cewek Cowok Cowok Ci Oil Hari Ini Down Ya Pak Budi Ntar Aku Bahas Juga Ya Yang Beda Adalah Aku Lupa Pak Eyeliner Baru Nyadar Pas IG Live Kok Sipet Kok Ngantuk Oke Ini Gosko Gosko Sempat Ketahan Di support Sudah Beberapa Kali Satu Dua Ini Ketahan Di support Tiga Kali Hari Ini Dia Breakdown Dikit Banget Volume Transaksinya Masih Kecil Jadi Kalau Teman Teman Punya Gosko Masih Ada Toleransi Di 184 Di MA 50 Di Cuman Kalau Misalkan Besok Turur Lagi Nggak Peduli Dengan Volume Atau Tanpa Volume Keluar Aja Kita Lihat Gosko Ada Nggak Di Entret Gosko Gosko Tidak Ada Entret Sudah Jualan Waktu Itu Cuan Tipis 31 Mei Jangka Menengah Jangka Pendeknya Malah Cuan Lumayan 15% Dan 4,8% Jadi With NC Aja Terus Pada Nanyain Ali Hari ini Kita Slow Aja Ya Guys Jadi Aku Nggak Mau Terlalu Banyak Ngasih Peluang Peluang Karena Marketnya Memang Lagi Wait N Sih Dan Kalau Aku Sih Personally Aku Masih Banyak Menabur Untuk Investasi Juga Nanti Abis Ali Aku Mau Kasih Satu Sharing Apa Ya Tentang Finansial Dikit Ini ada yang Nanya Harum Bagus Nggak Untuk Keep Aku Kalau Commodity Aku Trading Aja Jadi Nggak Mau Spekulatif Tadi Kan Pak Budi Ada Ngomong Tuh Bawa Oil Turun Jadi Kalau Perkiraan Aku Sendiri Komodity Kan Masih Uptrend Tapi Uptrend Sampai Kapan Kita Nggak Tau Siap Siap Aja Kalau Ada Reversal Tinggal Exit Aja Kita Pakai Technical Kalau Commodity Dan Ini Ali Kalian Kita Ada Nge Watch Karena Dia Sempet Bentuk Satu Low Ketahan Di support Di Sini Nih Di 11 7 7 5 1 2 Nah Ini Ketiga Hari Ini Breakdown Dan Breakdown Ketahan Support Yang lain Di MA100 Tapi Perkiraanku Kemungkinan Besar Dia bakalan Bisa Breakdown Lagi Gitu Karena Volume Transaksinya Jatuh Banget Eh Sorry Volume Transaksinya Pas Jatuh Tinggi Banget Gitu Jadi Kalau Ditarik Garis Lagi Nih Sebenarnya Pattern Nggak Bagus Gitu Jadi Kita Objektif Aja Meskipun Kemaren Aku Ngeliat Wah Kok Kayaknya Bisa Ketahan Support Yang Garis Biru Itu Ternyata Garis Biru Di 11 6 75 Ternyata Nggak Bisa Ketahan Dan Dia Malah Breakdown Hari Ini Jadi Stay Away Dulu Guys Dan Ini Kalau Misalkan Kaitannya Kalau Misalkan CPO CPO Kalau Misalkan Harganya Agak Turun Bukan Harga Sahamnya Harga CPO Misalkan Sudah Terkendali Agak Turun Itu Bagus Buat Sektor Consumer Good Gitu Terus Investasi Property Gimana Amankah Intinya Dijagain Aja Batas Bawah Gulaf Gitu Jadi Kalau Property Sih Aku Sama Kayak Ases Tadi Ini Ada Batas Bawah Batas Bawah Di Angka 890 Jadi Kalau Teman Teman Investasi Jangka Panjang Konsekuensinya Adalah Konsekuensi Buat Investor Jangka Panjang Teman Teman Mesti Siap Dengan Floating Loss Selain Floating Profit Teman Teman Mesti Siap Dengan Floating Loss Nah Floating Loss Ini Gimana Floating Loss Itu Adalah Kerugian Yang Belum Direalisasi Jadi Misalkan Teman Berinvestasi Pada Satu Perusahaan Yang Secara Pangasar Pasar Bagus Bisnis Model Bagus Management Profitability Bagus Valuas Nya Juga Murah Tapi Kemudian Ternyata Dia Turun Terus Gitu Ya Misalkan Teman Teman Belinya Udah Di Valuasi Yang Murah Nah Cara Ngakalinya Gimana Nih Biar Nggak Sampai Kena Turunan Yang Dalem Banget Tuh Sebenernya Pakai Technical Point Yang Berikutnya Yang Dua Minggu Yang Lalu Tentang Technical Analisis Untuk Investing Nah Jadi Kita Cari Disupport Kuat Banget Mau Dibilang Investor Setengah Trader Ya Terserah Tapi Ini Benar-benar Membantu Teman-teman Yang Investasi Tapi Takut Kena Turunan Gitu Nah Jadi Contohnya Ini BSDA Ini Secara Fundamental Bagus Valuasi Juga Cukup Murah Dan Kemudian Kalau Mau Beli Itu Dekat Dekat Dengan Support 890 Itu Low risk Jadi Kalau Misalkan Seadanya Dia Breakdown Nah Itu Teman-teman Gak usah Pusing Misalkan Aduh Aku Gak Tau Nih Kalau Investing Kapan Membatasi Resiko Harusnya Gak Dikat Loss Gitu Tapi Kalau Kamu Masih Pemula Dan Benar Bingung Ya Boleh Dikat Dulu Nanti Habis Itu Kalau Ada Tanda-tanda Bagus Baru Masuk Lagi Nah Itu Pelajaran Yang Aku Dapat Ketika Saham Investment Buat Teman-teman Pemula Yang Gak Mantep Banget Buat Investing Pengen Coba Tapi Kena Turunan Gitu Jadi Benar-benar Dibatasin Disupport Kuatnya Tapi Disini Gak Bisa Dihajar Rata Untuk Semua Saham Gitu Jadi Kita Mesti Cari Saham Yang Benar Valuas Yang Murah Dan Support Yang Kuat Banget Nah Kenapa Aku Kasih Tips Ini Buat Teman-teman Investor Pemula Supaya Kalian Tuh Gak Code On Code Kejebak Kayak Jaman ICBP Last Year Jadi Tahun Lalu Aku Ada Review ICBP Sebenarnya Fundamental Bagus Terus Kemudian Valuas 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 Meskipun Valuas 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 Jadi Banyak Yang Bilang Aduh Kok Turun Terus Nah Investor Pemula Akan Stress Tapi Investor Yang Pengalaman Sebenarnya Makin Turun Makin Dibeli Nah Sekarang Cara Ngakalinya Adalah Buat Investor Pemula Meskipun Sudah Dapat Pangasar Bisnis Model Management Profitability Dan Valuasi Dikombine Dengan Technical Semoga Bermanfaat Gimana Tau Itu Murah Interview Direksinya Enggak Dari Valuation Band Ada yang Nanya Tuh Dari Valuation Band Valuation Band Tau 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 Pake PI Band Atau PBV Band Kalau Property Kita Sering Pake RNAV Band Jadi Kalau Misalkan Apa Namanya Kita Lihat Band Dia Valuasinya Di bawah Rata-rata 5 tahun Atau Di bawah Standar Deviasi Minus 1 Di bawah Minus 2 Itu Murah Itu Termasuk Murah Mungkin Ada yang Bilang Wah Tapi Kan Earnings Dia Juga Lagi Turun Karena Pandemi Kemarin Yang Penting Faktor External Bukan Faktor Internal Oke Bentar Ya Ku Catet Dulu Bentar 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 lebih valid pakai yang lima tahunan ya semakin panjang semakin bagus artinya kamu semakin konservatif tapi kalau pakai yang lima tahunan pun gak apa-apa minum lohan komis adem lohan kok ya bukan minyak kayu putih ya oke oke sekarang kita lanjutkan untuk sektor yang lainnya sebelum nanti kita invite coach Aviv untuk membahas beberapa sentimen dari global dan juga nasional oke terus aku bahas dulu teknikalnya banyak yang penasaran sama poultry kok turun sih Jabba kok turun sih ya Jabba ini dia kapan hari aku ada review dia patternnya convergent ini convergent sekarang gimana dong masih convergent gak masih convergent karena dia turun dua hari ini dengan volume transaksinya kecil gitu jadi turun volume transaksinya kecil gitu ya jadi ketika dia turun disini ini juga turun ini juga turun gitu oke ya terus teman-teman bisa perhatikan disini aku ulang gambarnya aja biar kalian bisa lihat menariknya dimana sih ini ya ini ada biasa sih kita main low and high aja gitu ini low 1 low 2 terbentuk higher low terus ini low 3 nah kesimpulannya kalau misalkan mau Jabba ini trendnya bagus berarti meskipun dia turun sebaiknya tuh turunnya jangan di bawah 1.400 1.410 kenapa 1.410 ini merupakan low terakhir higher low terakhir jadi kalau selama dia masih di atas 1.410 itu masih oke tapi kalau di bawah 1.410 jadi balik sideways lagi bukan berarti jelek yang sampai gimana enggak asalkan dia jatuhnya volume kecil itu masih normal gitu loh tapi sebaiknya jangan di bawah 1.410 gitu nah jadi kesimpulannya gimana untuk Jabba ini untuk Jabba sih sebenarnya di entret untuk jangka pendek tradingnya itu kita udah sempat jual pada tanggal 7 Juni kemarin 4-6% cuannya sedangkan untuk jangka menengah itu kita justru masih ngehold nah jangka menengah ini untuk beberapa bulan jadi kesimpulannya sebenarnya Jabba ini untuk jangka menengah panjang masih bisa dihold teman-teman bahkan kalau turun masih bisa nyicil beli tapi jangan banyak-banyak jangan semua dihajar ya cuman kalau strategi swing trading emang beda gitu jadi kalau swing trading entret tuh udah jual tanggal 7 7 eh sebentar 7 Juni ya 7 Juni tuh dimana sih 7 Juni tuh disini kenapa waktu itu emtret jualan pada tanggal 7 Juni simple aja karena ini tadinya candle gede naiknya candle mengecil ini candle kecil nah kita bukan dukun juga yang bisa lihat oh ternyata besoknya turun tapi kita pakai probability kalau naiknya disini candle-nya mulai mengecil dan juga volume-nya mulai semakin kecil ya jadi semakin naik tuh semakin gak ada power terus ketahan MA50 disini ya kemungkinan besar maka dia akan istirahat dulu gitu loh istirahat tuh artinya turun dulu dan ini bagus kok turunnya masih volumenya lebih kecil dari yang sebelum-sebelumnya waktu dia naik gitu jadi kesimpulannya yang buat jangka menengah sih aku sih masih oke sih gitu oke terus ci pakai MA berapa aku pakai 20, 50, 100 kalau pas lagi beris aku tambahin 200 makin beris kita perlu MA makin gede tapi kalau makin bulis itu MA-nya perlu MA kecil gitu ya jadi kalau misalkan ada saham yang breakout-breakout terus gitu aku cariin ya saham breakout terus apa ya oke ini kasih contoh ini deh kasih contoh ya ini BC nah teman-teman bisa lihat nih BC waktu dulu dia breakout dari MA-200 ini makin jauh makin jauh terus kemudian trend-nya kan makin naik dia semakin relevan tuh dengan MA kecil atau MA 20 gitu nah kalau misalkan dia nanti semakin uptrend maka dia akan semakin jauh naiknya dari MA 20 dan lebih cocok pakai MA yang lebih kecil lagi gitu loh jadi sebenarnya kapan kita pakai suatu MA itu disesuaikan dengan trend market juga semakin uptrend kita mesti mungkin tambahin MA yang lebih kecil gitu buat profit taking buat swing trader gitu tapi kalau misalkan semakin beris kita mau cari support-support dari saham ini jatuhnya seberapa dalam sih kita tambahin MA besar semoga gak bingung ya oke bentar terus satu lagi tipis pakai MA ketika sideways sideways itu kita hampir gak bisa pakai MA kenapa karena kalau kita pakai moving average pas sideways itu banyak berpotongan gitu jadi banyak signal palsu signal palsu alias PHP memberi harapan palsu MA 14 apa MA 9 terserah gitu jadi kalau aku kan pakenya 20 50 100 dan 200 nah begitu MA 20 ini dia semakin misalkan dia semakin uptrend ya dia semakin jauh dari MA 20 contohnya kayak disini teman-teman boleh tuh kalau mau pasangin MA kecil kayak MA 10 atau MA 9 buat nandain kalau misalkan dia breakdown disitu aku mau profit taking ah silahkan tapi kalau pakai MA kecil lebih kecil daripada MA 20 biasanya itu untuk swing trading atau trading yang sifatnya cepat banget nah kalau kamu mau trend following atau ngehold saham lumayan lama itu teman-teman pakai MA 20 dan MA 50 biasanya kita breakdown dari MA 20 terus kita exit dari jangka menengah meskipun tidak selalu ngeliat patternnya juga gitu kok jadi Manchester United sih ntar ya guys aku nyatet dulu sebentar ini bukan cuman kalian loh aku juga nyatet jadi tiap aku habis kasih edukasi tuh aku catet di disini di catetanku sendiri kosa si vincensius mis lain MA volume dan fibonacci apa mis pakai indikator yang lain oke sebentar ya indikator analisis teknikal yang aku pakai apa aja kalau teman-teman melihat cat aku dan ini aku ajarin ke coach-coach Mtrade juga cat aku tuh sederhana banget guys jadi kalian cuman akan melihat MA dan juga melihat volume udah itu doang karena sebenarnya aku fokus pada price and volume analisis gitu jadi di awal ketika dulu aku belajar saham tahun 2006-2007-an ya sekitar tahun itu 2007-an itu tuh aku kayak apa ya semua indikator tuh aku pakai sampai catnya tuh penuh gitu jadi saham forex tuh aku pakai indikator banyak banget tapi kemudian aku mulai sadar bahwa sebenarnya indikator yang terpenting itu adalah indikator untuk satu mengetahui tren harga saham yang kedua untuk mengetahui kekuatan dari naik turunnya harga saham itu sendiri indikator untuk mengetahui tren harga saham yang paling simple adalah moving average atau simple moving average kalau teman-teman mau pakai exponential atau weighted moving average silahkan nggak masalah tapi aku pribadi pakai yang simple aja kenapa? karena sebenarnya keberhasilan kita dalam trading saham itu bukan disebabkan atau dikarenakan semata-mata karena indikator indikator tuh mau akuratnya seberapa akurat sih itu beda-beda dikit doang antara simple weighted dan exponential tuh beda tipis doang ada faktor yang lebih penting lagi yaitu faktor money management dan juga psikologi trading kemudian yang kedua, indikator kedua selain moving average yang aku pakai itu volume volume ini sebenarnya merupakan tools ya jadi aku pakai ini nah terus kemudian kalau misalkan mesti pakai tools tambahan itu aku pakai Fibonacci biasanya Fibonacci ini aku pakai ketika dia naik tinggi atau turun tajam untuk mengukur retracement contohnya kayak gini nah ini BC ini kalau teman-teman mau pasangin Fibonacci itu bisa banget gitu jadi Fibonacci nya aku taruh dari atas dan bawah ini ini 0% di atas nah kita mau tahu nih dia koreksinya sejauh mana wah ini ternyata dia turun tuh sampai Fibonacci 50-60% loh bagus gitu jadi ini ada potensi untuk mantul disini dan ini sebenarnya bukan saya yang ngegambar cat ini enggak kita cuma memperkirakan ternyata bener nih dia retrace sampai Fibonacci 50 dan 61,8 sekitaran level 1705 hari ini tadi BC kena 1705 lowestnya teman-teman bisa lihat di atas ini ya di atas ini dan dia mantul gitu jadi dan mantulnya pun volume transaksinya lebih tinggi daripada volume transaksi kemarin ya masih bisa enggak sih dia turun sampai ke level 1705 tuh masih bisa sih guys jadi kalau masih turun ke area itu dengan volume kecil sih boleh-boleh aja oke jadi itu tadi tips indikator analisis teknikal yang aku pakai hibonasi untuk apa untuk nentuin retracement oke cuci sofa 123 miss volume itu kan isinya buy and sell gimana taunya distribusi akumulasi logikanya sih simpel kalau misalkan volume transaksi ketika harga naik itu volumenya lebih tinggi cenderung kayak gitu itu berarti akumulasi pas dia turun volumenya kecil itu akumulasi sebaliknya ketika jatuh dengan volume transaksi besar dan juga jatuh volume transaksi besar tapi pas naik volumenya kecil itu distribusi ya biasanya akumulasi itu terjadi di bawah dan ini merupakan tanda akumulasi ketika naik dengan volume transaksi besar kira-kira itu oke oke bentar ya guys ya harum udah gak harum lagi oke oke watchlist kita di sektor apa ya watchlist kita di sektor masih dari poultry dan juga masih dari commodity commodity energy kita lihat di morning briefing besok aja ya watchlistnya ya guys ya salah satunya sih duit salah satunya duit kenapa karena duit ketahan dari MA100 cuman ya dia belum tentu kita beli juga gitu malam hari ini kita nyantai aja guys ya banyakin edukasi aja karena sentimennya juga gak terlalu banyak sebuah penting distribusi dan akumulasi asing sebenarnya kalau kita perhatikan di tahun 2020 kemarin justru malah investor retail dan juga investor lokal itu yang mendominasi gitu kenapa? karena waktu itu asingnya ngkang terus pertanyaannya saham naik gak? ya naik-naik aja waktu itu naik-naik aja sih gitu cuman kalau investor asing udah kembali berinvestasi di Indonesia saya sih merasa bahwa dominasi dari investor institusi atau investor asing itu akan kembali besar dibandingkan dengan investor retail dan ini sangat bagus sekali kenapa? karena sebenernya kalau market itu didominasi oleh investor retail sorry ya ada nyamuk dapet guys ini tuh kebahagiaan tersendiri sorry I'm distracted ya hati ya saya ya oke ulang jadi kalau sampai mana tadi? aduh gara-gara nyamuk oke 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 jadi kalau market itu lebih didominasi oleh investor retail gerakan dari saham itu lebih cenderung zig zag lebih cenderung apa ya susah ditebak lebih cenderung volatile tapi kalau yang mendominasi investor institusi aku ngeliat bahwa gerakan sahamnya tuh cenderung rapi dan itu berasa banget sejak sebelum tahun 2020 sebelum pandemi eh 2019 akhir tuh ada kasus jiwasraya ya jadi sebelumnya ya sebelum itu pokoknya sebelum case jiwasraya itu investor asing tuh masih confident banget di Indonesia dan belum ada pandemi chartnya tuh masih gampang banget ditebak di technical line pun gampang banget karena investor institusi aku gak ngomong soal asing ya institusi siapapun itu mau asing maupun lokal kalau dia berinvestasi itu kan time horizonnya lumayan panjang jadi dia masih akan ngejagain portfolio nya gitu nah kalau retail, retail ini angin-anginan ikut-ikutan sana sini bentar beli bentar jual gitu pakai emosi jadi ya begitulah market di tahun 2020 gitu oke jatuh aku digigit nyamuk saham nyamuk-nyamuk ARB besok gak berperih kenyamukan apa sih latihannya black nyamuk oke 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 aduh mau bahas apa ya tadi jadi pernyamukan question and answer let me cek cara pakai fibona sih gimana ntar aku bahas di seminar technical aja deh guys kalau misalkan kita mau bikin workshop pilih technical dulu atau fundamental dulu tulis di komen dan online atau offline mungkin yang dari gak dari Jakarta temen-temen mungkin pilih online kali ya aku gak tau sih tapi kalau misalkan kita bikin offline pasti kita bikinnya di Jakarta dulu gitu jadi temen-temen tulis disitu technical atau fundamental pilih salah satu misalkan technical online berarti technical online gitu tulis 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 jangan lupain Fat Coach Aviv pasti dong gak lupa dong bentar ya aku mau buka questionnya dulu cara menarik garis fibona sih tadi udah aku jelasin sih sebenernya japa lupa jual waktu kemarin lusa masih aman kah kalau buat investing masih oke kok masih jangka menengah masih oke konstruksi gimana ntar ya ini ada pertanyaan lucu nih FHB Rinaldo siapa bener trader kalau nyangkut dan gak cut loss disebut investor iya investor kecelakaan hahaha kocak technical offline waduh offline udah berani belum ya offline ya fundamental online satu doang iya online online oke online tapi mau technical atau fundamental technical online oke deh oke oke tulis terus tulis terus tulis meskipun aku udah gak nanya kamu mau technical atau fundamental online ataupun offline oke aku invite coach Afif 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 dimanakah kamu kita akan bahas tentang sentimen global penting guys dengerin coach Afif oke ya investor kecelakaan investor kecelakaan kalau gak cut loss terus jadi investor tuh investor kecelakaan halo coach halo minis halo semuanya oke coach Afif gimana marketer sentimen global nasional gimana kita lagi nungguin data-data ekonomi apa aja sih iya memang untuk hari ini kayaknya investor banyaknya YNC ya wis ya seperti yang kita antisipasi untuk minggu ini dan minggu depan minggu depan mungkin ya masih akan seperti ini makanya karena nanti malam eh sorry besok malam ya hari Jumat itu akan ada rilis data inflasi di AS yang perkiraannya sih masih tinggi ya masih relatif sama sama inflasi sebelumnya gitu sebelumnya itu di bulan April itu inflasinya sekitar 38,3% jadi berkirakan juga masih seputar itu 3,2 eh 8,2 atau 8,3% jadi ini yang kayaknya agak ya agak was-was ya investor mis karena masa The Fed udah naikin sehubungan 1% inflasinya masih stagnan di 8% nah itu yang yang mungkin perlu dijawab oleh The Fed besok di FOMC meeting tanggal 15 mis oke oke terus kemudian kalau dari Indonesia sendiri jadi kayaknya lagi lagi nunggu IKK gak sih oh iya IKK hari ini sudah rilis barusan sekitar jam tujuan itu rilis dan cukup bagus juga IKK nya di eh indeks keyakinan konsumen guys iya itu masih di atas masih di atas 100 masih di 120an itu naik dibandingkan dengan IKK sebelumnya yang di 100 sekitar 111 yang ini artinya sebetulnya konsumen Indonesia itu masih sangat optimis dengan potensi perekonomian Indonesia ke depan karena memang ya selama ini kita tahu ya pemerintah itu masih cukup suportif untuk konsumen karena kemarin ketika harga CPO naik harga minyak paling naik ternyata pemerintah support kemudian sampai saat ini juga harga data light yang menjadi konsumsi terbesar untuk masyarakat itu juga masih ditahan harganya jadi saya rasa untuk kondisi ekonomi Indonesia masih baik apalagi harga batu baraya masih mungkin oke oke ini kayaknya pemerintah ada ini ya sentimen pangkas pajak dan penghutan maksimal ekspor CPO boleh dijelasin coach? iya betul tapi sebetulnya itu untuk saat ini masih dalam bentuk rencana ya karena belum dijabarkan dalam bentuk PP atau peraturan pemerintah atau semacamnya tapi yang bisa kita highlight bahwa ada penurunan gitu untuk pajak dan juga penghutan ekspor untuk CPO mis jadi kalau dihitung itu ada penurunannya yang sebelumnya itu 575 USD per ton itu bisa turun sampai 487 USD per ton ini harusnya bagus ya untuk perusahaan-perusahaan CPO terutama yang ekspor gitu karena kalau misalkan pajaknya diturunin ya otomatis untuk secara marginnya ini juga akan membaik untuk perusahaan ekspor tapi yang perlu diperhatikan itu adalah untuk CPO ya itu harga domestik miss karena kemarin setelah pemerintah itu naikin sorry melarang untuk ekspor CPO itu kan tiba-tiba persepian domestik kita melonjak ya nah itu yang mungkin untuk dalam short term ini kita bisa fokus ke harga domestik karena harga domestiknya masih sangat turun gitu mas jadi dampaknya gimana dong mas saham CPO hari ini saham CPO turun signifikan ya mungkin untuk pemangkasan pajak itu positif ya miss cuman ya lagi-lagi sentimen dari CPO bukan hanya pajak aja yang dipangkas tapi juga terkait dengan persediaan CPO di Indonesia yang sudah mulai melimpah miss yang ini harusnya ASP juga atau harga jualnya itu juga tidak akan setinggi beberapa bulan sebelumnya yang sebelum itu artinya average selling price ya guys gitu oke 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 sekarang aku nyalain dulu sebentar komennya oke guys aku cuma mau kasih tau hari Sabtu nanti ada seminar cuantastik ya cuantastik ini kita bakalan bahas tentang saham multi bagger jadi temen-temen langsung aja ke mtrade.id garis miring cuantastik kalau mau ikut seminar cuantastik hari Sabtu nanti dan juga kalau buat member si free ya yang non member langsung aja kesitu kita akan review lagi udah sekian lama kita gak review sama multi bagger gitu oke terus kemudian kita mau bahas untuk sentimen dari beberapa emiten contohnya konstruksi WSKT WSKT kabarnya dapat kontrak baru nih mungkin bisa di review dikit Coach Afif bentar ya guys aku sambil ambil charger Coach Afif jelasin WSKT dulu ya ya untuk WSKT memang mereka menjadi salah satu emiten konstruksi ya yang mereka itu menggandang-gandangkan untuk ada perubahan gitu dari yang sebelumnya rugi sekarang ruginya akan menitis gitu dan kemarin tadi lebih tepatnya ya itu ada sentimen juga WSKT bahwa ada kontrak baru itu berupa rehabilitasi dan juga peningkatan untuk wilayah Sumai Kitarung gitu di Jawa Barat yang ini secara kontrak itu nilainya ya cukup tinggi ya cukup lumayan itu 517 miliar sekitar rupinya ya ini bisa menambah untuk untuk capaian dari kontrak baru WSKT misi yang di tahun ini itu WSKT mentargetkan sekitar 31 triliun gitu untuk untuk kontrak barunya oke 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 ya BBYB ada kabar apa dari BBYB? ya untuk BBYB sentimennya dari pemegang sahamnya ya yaitu salah satunya adalah aku laku yang ya dikabarkan ini memang masih dalam bentuk kabar ya teman-teman belum ada kepastian juga dikabarkan akan meningkatkan kepemilikan saham di BBYB menjadi 40% gitu kalau menurut aku laku ini sedang menggalang dana untuk menjelang IPO-nya mereka ya gitu jadi ini juga akan menjadi pembicaraan yang cukup menarik juga ketika memang nanti aku laku IPO ini juga akan berdampak kepada BBYB secara tidak langsung gitu karena kan kalau aku laku ini mendapatkan dana yang lebih besar otomatis ada potensi juga investinya yaitu BBYB itu juga ada sesuatu lah yang baru mungkin ya di BBYB oke 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 harum harum kayaknya bakalan bagi dividen ya coach ya ya harum itu kemarin mengumumkan untuk akan bagi dividen sebetulnya dividennya gak terlalu besar ya teman-teman cuma 15 rupiah aja per lembar gitu kalau dihitung dari dari sekarang itu yieldnya di bawah 1% ya sekitar 0,68% gitu artinya mungkin teman-teman yang sekarang masih gold selama teknikalnya masih oke kayaknya gak terlalu khawatir gitu dengan dividen trap yang terjadi mungkin di harum seperti mungkin beberapa emiten batubara lainnya mis oke 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 ini dia bilang gunawan Stephen BBB bukannya masih rugi dan dibayangi suku bunga kita gak bukan gak ngefans dia buat investing sih enggak sih cuma buat trading aja lah hari ini aktif buat trading nanti kalau naik take profit gitu aja jadi jadi memang bener kata Stephen fundamentalnya jadi masih gitu ya kita masih aku mau lanjutin bahas Q&A Coach Aviv thank you so much udah bantuin kita untuk bahas makro global nasional dan fundamental oke aku lanjut dulu sendiri ya Aviv ya oke thank you miss ya sama-sama aku mau ngejawab pertanyaan dari huta huruf 863 sebentar ya oke aku mau ngejawab pertanyaan dari huta huruf 863 sebawah besar persen kerugian harus di cut loss ini pertanyaan bagus jawabannya simple kalau swing trading rata-rata kerugian itu sebaiknya tidak lebih dari 5% jadi mungkin kalau ada yang lebih dari 5% sesekali rugi 6% 7% mungkin ada yang rugi itu baru kayak 2 atau 3% tapi patternnya udah jelek di cut loss selama rata-ratanya 5%an gak apa-apa demikian pula untuk trader jangka menengah ruang untuk cut lossnya bisa lebih besar bisa sampai 10%an gitu jadi kok 10% sih ya iyalah kalau swing trader rata-rata cuan mungkin 10-15% tapi kalau trader jangka menengah itu cuannya bisa sampai puluhan sampai ratusan persen meskipun sebenarnya secara percentage untuk frekuensi benar atau salahnya gak selalu semuanya benar gitu nah kalau misalkan scalping gimana scalping itu untuk stop lossnya lebih tight lagi jadi begitu breakdown dari support hariannya dia itu langsung cut loss bahkan gak ada percentage nya mungkin kayak turun 1-2% itu juga harus langsung cut loss makanya kalau buat teman-teman yang masih pemula untuk scalping itu ya mesti harus ngejagain banget dan tricky banget kalau bukan teman-teman yang setiap hari komitmen untuk scalping ngejagain itu sebaiknya jangan gitu dan kemudian apa ya tadi bicara tentang stop loss ya oke keuntungannya juga kalau untuk swing trader dan juga trend follower memang rata-rata profitnya juga lebih banyak maka dari itu ruang untuk pembatasan risikonya juga bisa lebih besar nah adalah ini yang aku mau bagi ini ya frekuensi bener salah frekuensi bener salah gimana seorang trader yang hebat itu frekuensi nebak sahamnya berapa persen sih dia bener daripada dia salah misalkan dari 10 kali transaksi dia nebak saham itu berapa persen berapa banyak dia bener baru dianggap trader yang hebat gitu kalau market lagi bagus mungkin dia bisa bener 8 dari 10 kalau lagi bulis tapi kalau market lagi jelek dia bisa bener cuman mungkin 3 atau 4 aja gitu dari 10 itu udah bagus dan kalau di rata-rata selama beberapa tahun gimana kita lihat aja kinerja M-Trade jadi untuk kinerja M-Trade aku juga gak muluk-muluk aku cerita apa adanya aja M-Trade itu sebenarnya udah ada dari tahun 2016 guys 2016 itu namanya adalah premium access dan 2019 baru kita launch aplikasinya aplikasinya yang namanya M-Trade dari tahun 2016 sampai sekarang kinerja M-Trade itu sekitaran frekuensi bener salahnya itu sekitaran 6 dari 10 dan 6 dari 10 itu kalau kata Richard Biko itu udah sangat bagus sekali untuk selama bertahun-tahun jadi kadang pas lagi marketnya bulis kita memang bisa bener kayak 8 dari 10 kayak gitu cuman kalau marketnya lagi jelek ya di bawah itu intinya kalau di rata-rata bertahun-tahun sekitaran 6 dari 10 5 atau 6 dari 10 dan itu udah oke nah kalau gitu gimana dong caranya supaya cuan caranya supaya cuan berarti kita mainin di sorry caranya supaya cuan kita mainin di persentese dari gain and loss nya gitu jadi misalkan nih ya contoh teman-teman bener 5 kali dari 10 kali transaksi saham gitu tapi setiap kali teman-teman cuan itu mungkin rata-rata sekitaran 10 atau 15 persen nah kalau loss setiap kali loss itu disiplin sekitaran 5%-an dibatasin nah otomatis portfolio nya pasti bertumbuh dong karena secara percentage gain nya lebih besar daripada percentage loss nah cara ini hanya berlaku jika teman-teman itu beli saham dalam nominal yang sama maka dari itu ketika trading kita juga sarankan dalam nominal yang sama maka dari itu di mtrade ketika mtrade kasih tau teman-teman untuk beli atau jual saham itu kita kasih tau 10% 10% 10% kalau yang riskan banget kita kasih tau 5% supaya apa pertumbuhan dari portfolio sahammu terukur gitu oke jadi yang terpenting gimana cara kita mengukur kinerja trading saham kita itu bukan cuma sekali atau dua kali transaksi tapi bertahun-tahun kalau bisa bertahun-tahun di tahun bulis tahun beris bertahan nah itu yang bagus oke itu aja dari saya guys semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan hari Sabtu nanti ada seminar cuantastik jangan lupa join seminar ini dengan cara kunjungi mtrade.id garis miring cuantastik gratis untuk member VIP mtrade jadi untuk member VIP langsung aja jam 10 teman-teman langsung kunjungi disitu mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab jadi kalau untuk member VIP teman-teman bisa langsung aja klik banner seminar cuantastik hari Sabtu jam 10 nanti ya mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab teman-teman teman-teman bisa jadi member VIP mtrade dengan cara klik link di bio saya dan bisa dapatkan petunjuk trading real time dan pertanyaanmu semuanya dijawab 100% to the point straight forward tanpa muter-muter kemana-mana saya Ellen May salam profit selamat malam jangan lupa download aplikasi mtrade di android dan nikmati edukasi freemium sekarang terima kasih 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 terima kasih